Respon Torik saat ketahuan Fuji diundang ikut buka puasa bersama di kediaman Asanti Torik ketahuan malu saat Fuji turut diundang oleh Asanti dalam rangka mengelar buka puasa bersama keluarga Anang Hermansyah dan Bunda Asanti, selain itu Fuji Utami dan Aliah Masaid memang memiliki selera yang berbeda dalam berbusana. Namun keduanya kerap dibanding-bandingkan oleh warganet sejak menjalin hubungan dengan Torik Halilintar. Meski demikian, Fuji Utami dan Aliah Masaid beberapa kali tak sengaja mengenakan outfit yang serupa. Padahal tidak berada di acara yang sama namun dalam waktu yang hampir berbarengan. Seperti pada saat momen Ramadan, di mana keduanya mengikuti acara buka puasa di tempat yang berbeda. Namun secara tidak sengaja, Fuji Utami dan Aliah Masaid kenakan busana yang sama, yakni sama-sama mengenakan atasan berenda bernuan sanud, Seperti yang kita ketahui baru-baru ini selebgram Fuji Anti Utami mengaku sempat didekati seorang pria yang tidak dikenalnya. Tidak hanya didekati, pria misterius itu bahkan menciptakan lagu khusus untuk adik Fadli Faisal ini. Karena merasa tidak kenal, Fuji tidak memberi respon berlebihan. Ada cowok, dekatin Uti, tapi Uti merasa ini enggak dekat ya. Dia ngedekatin Uti, tapi Uti enggak welchome, kata Fuji dikutip dari Februari, win. 0521 pada Kamis, 28 Maret 2024. Menariknya, cover lagu tersebut menggunakan foto Fuji dan teman prianya itu. Terus dia bikinin aku lagu, terus cofernya itu jadi kita pernah foto bareng, selfie gitu, jadi mata aku sama mata dia, terus dijadiin cover, sambungnya. Fuji tidak mengetahui lagu tersebut diciptakan terinspirasi darinya. Lebih mengejutkan, si pria mengaku bahwa telah berpacaran dengan Fuji. Fuji yang mengetahui hal itu tak ingin menggubris si pria. Dia hanya menertawakan pengakuan si pria kepada orang-orang. Jadi selama ini lagu itu sudah ada. Dari sebelum almarhumah Kak Fanes, tapi dia enggak pernah kasih tahu, terus dia bilang ke orang-orang kita pacaran, aku ketawa aja, ungkapnya. Belakangan terungkap sosok pria yang dimaksud Fuji. Ia adalah Dimas Jabing. Dimas Jabing telah mengunggah lagu berjudul Memories di Spotify sejak 2022 lalu. Kini, lagunya mulai jadi sound viral di TikTok sejak dipromosikan oleh Fuji. Fuji sempat meminta maaf kepada Jabing lantaran tidak mengetahui perihal lagu tersebut. Fuji pun memuji suara teman lakinya itu. Gua minta maaf ya Bing, kita berteman ya Bing. Bing ternyata suaramu bagus Bing, katanya. Belum diketahui pasti sosok Dimas Jabing. Diduga, akun Instagramnya bernama Dimas Erfim. Akun tersebut memiliki 3.868 pengikut. Melalui beberapa unggahan di Instagram story Dimas Jabing terlihat mempromosikan lagu barunya. Dia sempat berterima kasih karena lagunya telah didengar 13.000 kali. Pada unggahan lainnya, pemilik akun mendapat komentar yang meminta agar dia memperlihatkan wajahnya.